Debat kedua Capres 2019 yang mempertemukan Joko Widodo dan Prabowo Subianto telah berjalan dengan baik. Berbeda dengan debat perdana, dalam format debat kedua dialokasikan satu segmen untuk peserta saling tanya jawab tanpa dibatasi waktu. Sehingga kedua Capres bisa tampil lebih rileks, orisinal, dan eksploratif. Debat kedua calon presiden pemilu 2019 telah usai. Kedua calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto juga telah memaparkan visi, misi, serta gagasannya dengan baik mengenai tema energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, serta infrastruktur sesuai dengan gaya dan strategi masing-masing. Banyak pihak yang menilai debat kedua Capres lebih terlihat dinamis, terbuka, eksploratif, serta edukatif. Turut menyaksikan jalannya debat kedua Capres pemilu 2019 di Hotel The Sultan Jakarta, Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudubio. Ht berharap debat ini dapat menambah informasi dan pemahaman bagi masyarakat mengenai visi-misi kedua Capres dalam menentukan pilihan pada Pilpres 2019 mendatang. Jadi Pak Jokowi lebih cool, sangat menguasai masalahnya, Pak Prabowo juga lebih tenang ya, tapi kalau saya secara independen ya, saya lihat saya pribadi Pak Jokowi jauh lebih baik malam ini, karena memang menguasai bahannya, karena memang beliau sudah melakukan kegiatan sehari-hari ya. Tidak mungkin bisa maksimal, karena kan dengan waktu yang terbatas ya, cuma satu menit, dua menit, pasti penyampaiannya juga sepotong-sepotong, tapi bagaimanapun kita sudah bisa mengambil inti permasalahannya. Ya, saya pikir dinamis sekali ya, pernyataan-pernyataannya lugas dan memberikan suatu inspirasi bagi masyarakat Indonesia. Pak Jokowi menyampaikan apa yang sudah dikerjakan dan apa rencana besar ke depannya. Pak Prabowo juga mempunyai strategi untuk, sebetulnya dua-duanya mempunyai tujuan yang sama, mensejahterakan rakyat. Komisi Pemilihan Umum mempercayakan siaran langsung debat kedua Capres Pemilu 2019 kepada MNC Media, yakni RCTI, GTV, MNC TV, dan INEWS TV. Tomi Cokro dan Anissa Dasuki menjalankan tugasnya dengan baik, sebagai pemandu debat yang terdiri dari enam segmen dengan durasi sekitar satu jam lebih 34 menit ini. TMAINews melaporkan.